selamat menikmati atau manfaat penggunaan vitamin bagi ternak kita di kandang Inojaya Fram sendiri penggunaan vitamin atau pemberian vitamin dilakukan setiap satu minggu sekali terutama pada anak kanentok yang masih usia gini atau proses untuk pedaging sesungguhnya kebutuhan vitamin itu sudah ditompang oleh kandungan yang terdapat pada sumber makanan yang biasanya kita simpel dalam makan pur biasanya sudah banyak mengandung jat-jat protein, karbonhidrat, dan lain-lain serta penambahan vitamin tapi karena jangka waktu ataupun proses perubahan suhu biasanya semua itu mempengaruhi kadar vitamin yang terkandung maka dari itu kandang Inojaya Fram sendiri selalu memberikan vitamin tambahan untuk ternak kita salah satu pemberian vitamin yang rutin yaitu antara lain vitamin C dan vitamin B komplek apa itu fungsi dari vitamin C vitamin C setidaknya berfungsi untuk mengurangi stres pada ternak kita di saat musim pancaroba atau kenaikan suhu pada lingkungan sekitar dan pemberian vitamin C ini tersebut tidak sering atau hanya dilakukan satu kali dalam satu minggu itu pun dengan melihat situasi cuaca yang ada pada lingkungan sekitar selain pemberian vitamin C di kandang Inojaya Fram juga memberikan yang namanya vitamin B komplek B komplek itu terdiri dari B6 dan B12 fungsi dari vitamin B komplek itu sendiri antara lain itu satu membantu proses metabolisme pada ternak kita sehingga penyerapan zat-zat yang ada pada kandungan pakan terserap dengan sempurna sehingga pertumbuhan dan ketubalan tubuh ternak kita selalu terjaga dan pertumbuhannya pun Insya Allah besar-besar sehat-sehat dan tulangan-tulangan pada ternak kita tumbuh kuat karena asupan vitamin ini tetapi perlu diingat juga untuk teman-teman sahabat musantara semua sebaiknya pemberian vitamin ini jangan terlalu sering diberikan karena kebutuhan vitamin dalam tubuh bunggas apapun hendrok itu jumlahnya kebutuhannya hanya sedikit apabila kita memberikan vitamin yang berlebihan ini akan menjadikan vitamin ini menjadi zat aktif atau zat racun yang akhirnya nanti merusak kekebalan tubuh bunggas kita atau ternak kita jadi saran saya pemberian vitamin itu dilakukan sekala saja maksudnya dalam satu minggu diberikan satu kali vitamin entah itu B komplek ataupun vitamin C dan takaran dosisnya pun harus disesuaikan dengan jumlah ternak kita ataupun jumlah kadar air yang nantinya kita campurkan dengan vitamin ini vitamin B komplek yang saya pakai ini bentuknya kapsul di toko peternak ada juga yang B komplek yang bentuknya cair nanti itu pemakaiannya sesuai dengan kadar dosis yang tertera pada label botol kemasan kemasan tersebut jadi pemakaian dosis untuk vitamin itu sendiri jangan berlibat teman-teman karena nanti akan mengecepatkan keracunan pada ternak kita selain pemberian vitamin yang terutama juga teman-teman harus pikirkan yaitu zat atau kandungan nutrisi yang ada pada pakan ternak kita karena setiap kandungan energi yang tersimpan atau terdapat dalam pakan itu untuk ternak kita berbeda-beda tergantung usia dan kebutuhan untuk ternak kita misalnya untuk ke daging untuk kadar energinya berbeda dengan untuk ketelur makanya di sisi lain penggunaan vitamin ini untuk memacu metabolisme dalam tubuh ternak kita sehingga proses penyerapan energi yang ada pakan itu terjadi dengan sempurna makanya ternak ternak kita selalu sehat dan tahan dari cuaca ekstrim ataupun bakteri-bakteri virus yang ada di lingkungan kandang itu sekilas adalah tips penggunaan vitamin untuk ternak kita jangan ragu untuk teman-teman selalu berinovasi terlalu bereksperimen untuk kemajuan ternak kita dan untuk kesehatan ternak kita semoga kita berhasil dalam dunia berternak jangan putus asa terlalu berjuang dan selalu semangat semoga kita mendapat kesuksesan di masa depan salam mosmos seluruh Indonesia selamat menikmati selamat menikmati